Intro Sejumlah prestasi berhasil diperoleh 3 personil Pores Asahan Polda Sumatera Utara Kali ini Pores Asahan AKPB Roman Semarana Elhar langsung memimpin upacara pemberian penghargaan Bagi personil yang berprestasi dengan pemandang lomba poskambling Barokah Upacara pemberian penghargaan tersebut bertepat di lapangan apel depan halaman Pores Asahan Jalan Amadiani Kisaran Asahan Sumatera Utara Acara ini juga dihadiri oleh pejabat utama, para kasat, kapolsek, kasih perwira dan seluruh brigadier serta ASN Pores Asahan Kapores Asahan AKPB Roman Semarana Elhar dalam pedatonya mengatakan bahwa penghargaan atau reward yang diberikan Merupakan wujud apresiasi pimpinan kepada anggota atas prestasi dalam memajukan organisasi Kapores Asahan dan seluruh personil Pores Asahan mengucapkan selamat dan berterima kasih Kepada Aibtu Risdo Tua Manik Babin Katimas Desa Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam yang membina poskambling terbaik sejajaran Pores Asahan Di Desa Binaan dan melaksanakan laporan biat sambang terbanyak di Desa Binaannya Sedangkan untuk Aibtu Wan Rudi Banet Satres Narkoba berhasil membawa atlet tarung derajat Kabupaten Asahan Dengan mendapat satu mendali emas pada kejuaraan POMNA Sumber Mulan Desember Tahun 2022 Dan mendapat satu mendali perak dan dua mendali perunggu pada kejurnas Bandung 2022 Sedangkan Aibda Agus Riyadi Brigadisi Propram Berhasil membawa atlet sumut kelompok umur 17 tahun menjadi juara tiga turnamen sepak bola Liga Santri Piala Kasat tahun 2022 Selanjutnya Kapores Asahan memberikan piagam penghargaan kepada juara satu, dua, dan tiga poskambling barokah Kapores Asahan ada beberapa penilaian untuk pemenang Yaitu penanganan dan respon poskambling terhadap suatu masalah yang terjadi di wilayah Dan cepat melapor jika mengetahui ada kejadian di masyarakat Dan perlengkapan poskambling Kapores Asahan juga mengingatkan dengan adanya perombaan poskambling ini Dapat menjadikan semangat bagi masyarakat untuk kembali sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan ketetipan lingkungan tempat tinggal masing-masing secara suakarsa Dengan melibatkan seluruh potensi yang ada pada masyarakat setempat termasuk potensi gabungan organisasi kemasyarakatan yang berada di daerahnya Ia juga berharap dengan momen ini dapat menjadi tauladan bagi personil yang lainnya Dan semoga penghargaan yang ada diterima dapat mendukungkan rasa kebanggaan untuk terus berbuat yang terbaik kepada masyarakat Dan teruslah berinovasi dalam melaksanakan tugas Dari Asahan, Sumatera Utara, Fran Manurung, Dari Berata TV, melaporkan Adalah masyarakat desa tersebut Terima kasih telah menonton!